Dul Jailani buka suara terkait sikapnya yang sombong di depan Fuji Utami alias Fuji. Dul Jailani mengakui hal itu sebagai rasa bercanda semata. Seperti halnya yang kita ketahui. Dul Jainalani menjadi sasaran kritik netizen Usai mengaku tak tahu selegram Fujianti Utami Putri alias Fuji. Hal ini diungkap Dul dalam perbincangan di sebuah acara televisi bersama Tissa Biani. Pada acara yang dipandu Dewi Persik, mulanya Tissa diminta tanggapi saat dirinya dituding meledek Fuji di konten Youtube Deddy Korbusier. Diketahi Tissa Biani sempat dapat hujatan lantaran dianggap mengejek Fuji saat ditanya tentang aura maghrib. Di tengah klarifikasi Tissa, Dul yang berada di sebelahnya nyeletuk tak mengetahui Fuji mana yang tengah dibahas. Bentar ini Fuji yang mana dulu? Fuji tuh banyak lho, tanya Dul dalam cuplikan video yang diunggah akun TikTok Hello Kitty Ping 15. Rian Ibram lantas menyebut Fuji yang dimaksud adalah adik ipar mendiang Vanessa Angel. Fuji yang mana? Tanya Dul Jailani lagi. Emang ada lagi, balas Tissa Biani. Fujianto atau siapa? Balas Dul. Pernyataan putra ketiga Ahmad dan itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Orang Dul dulu pernah salaman sama Duji pas dikenalin M.A. Tarik, komentar warganet. Pura-pura gak tahu sih, cari aman aja, imbu warganet lain. Dul pura-pura G kenal Fuji, mungkin jarang main TikTok, tulis warganet di kolom komentar. Namanya juga pura-pura, kan artis besar kalau LGSG tau ntar jatuh harga diri, timpal lainnya. Selain itu Fujianti Utami Putri atau Akrab di Sapa Fuji mengabarkan bahwa Gala Sky Ardiansyah sudah berusia 4 tahun dan baru saja masuk TK. Dia pun senang dan bersyulur keponakannya semakin besar dan mulai menimba ilmu di jalur pendidikan. Alhamdulillah sudah masuk TK, baru seminggu Gala sekolah, ujar Fuji saat ditemui di Bilangan Jakarta Barat. Sayangnya saat Gala masuk sekolah di hari pertama, Fuji tidak dapat mengantarkannya ke sekolah. Sebab, Fuji pada saat itu sedang tidak enak badan. Gala Sky yang merupakan putra dari mendiang Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah akhirnya diantar ke sekolah oleh neneknya atau ibunda Fuji. Sepengetahuan Fuji, Gala sudah mulai bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya di sekolah. Fuji menyebut biaya pendidikan Gala Sky sudah dipersiapkan oleh keluarganya dengan sangat baik. Bahkan sudah dialokasikan hingga Gala masuk perguruan tinggi. Fuji pun menaruh harapan besar terhadap Gala Sky ketika dia berusia dewasa kelak. Dia ingin keponakannya itu menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Jadi Superman gitu-gitu. Aku dukung dia membela keadilan dan dia berada di garda terdepan. Gala, ingat ini kalau nanti kamu sudah besar, ujar Fuji. Selain itu perkara Fuji anti-utami putri kerap di ledek aura maghrib ternyata juga sampai ke telinga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangaret. Bahkan masalah ini sempat diangkat saat Fuji menjadi tamu di podcast Kaisang. Karena, kulitnya gelap, gak warna putih. Ujar Fuji menjelaskan alasannya di Cibir seperti itu, dikutip dari akun TikTok Wow 25523. Sabtu, 13 Juli 2024.